Oke kita list data yang diketahui Diketahui nilai rata-rata ujian matematika di suatu kelas adalah 72 Kemudian rata-rata siswa putra 75 Rata-rata siswa putri 70 Dan banyaknya jumlah putri itu 6 lebih dari jumlah putra Misalkan saya misalkan N2 itu jumlah putrinya N1 jumlah putranya Nah pertanyaannya di soal ini adalah berapa banyak siswa di kelas tersebut Oke Nah konsep mencari nilai rata-rata adalah seperti ini Ini simbol rata-rata ya Itu sama dengan jumlah nilai matematika di kelas itu dibagi dengan jumlah siswa Oke Nah dari konsep rata-rata ini yaitu jumlah nilai dibagi dengan jumlah siswa Kita hitung jumlah nilai yang diperoleh oleh masing-masing putra dan putri Ya kita hitung X1 nya dan X2 nya Bukan X bar Ya kita gunakan rumus ini X sama dengan rata-ratanya digalikan dengan jumlah siswanya Ya sehingga kalau saya ingin tahu berapakah jumlah nilai untuk putra Dan berapakah jumlah nilai untuk putri Ya kan Maka cukup saya kalikan aja nih Ya saya kalikan Ya saya kalikan Ya kan Maka akan kita peroleh jumlah nilai putra dan jumlah nilai putri Berapa ini? Ya 75 dikali N1 75 N1 Yang jumlah nilai matematika putri berapa? Ya dikalikan Rata-ratanya 70 dikalikan jumlah siswa putrinya 6 plus N1 Oke Dari sini kita juga bisa cari jumlah nilai matematika total Ya samakan aja Dikalikan Ya sama yaitu X total Yaitu sama dengan rata-ratanya berapa? 72 dikali N Nah Kemudian jumlah total matematikanya ini X nya Dan X1 tambah X2 itu sama Jumlah X1 tambah X2 Dijumlahin sama dengan X yang ini Ya kan Sehingga kita peroleh Bahwa jumlah nilai total matematika itu adalah jumlah dari X1 ditambah X2 Nah kita lanjutin ya Nah masukkan 72 N Nah kita cari N nya berapa? Sama dengan X1 nya diganti 75 kali N1 ditambah X2 nya ini saya buka langsung ya 70 kali 6 420 Oke 70 kali N1 Plus 70 N1 Nah dari sini Saya jumlahkan 75 sama 70 ya Nah berapa itu? 75 tambah 70 145 N1 ditambah 420 Nah padahal N itu adalah jumlah siswa putra dan putri Nah maka N ini saya buka dengan rumus N1 ditambah N2 Gitu ya Nah oke 72 Nah N tadi kan jumlah total di dalam kelas itu ada putra dan putri Ya kan N1 untuk jumlah putra N2 untuk jumlah putri Nah kita cari N1 Ya kan Eh cari N nya Oke Nah langkah pertama carilah N1 dulu ya kan Jadi ini saya lanjutkan ya 72 Dikali Biarkan N1 begini Plus N2 nya diganti 6 Plus N1 Nah Samakan dengan 145 Dikali N1 Ditambah 420 Nah Ini Ditambahin ya 7 Dikali N1 tambah N1 kan 2 N1 Ya kan Tambah 6 Sama dengan 145 N1 Ditambah 420 Oke Lanjutkan Nah 72 Dikali 2 144 N1 77 Dikali 6 Dan 432 Samakan dengan yang ini Dari sini kita akan bisa peroleh Nilai N1 nya N1 sama dengan 432 Dikurangi 420 Yaitu 12 Ini adalah Jumlah Siswa Putra Kita ingin tahu berapa jumlah siswa putrinya Dimasukkanlah N1 Sama dengan 12 itu Kebersamaan Yang putrinya Nah ya Maka dari sini nanti ketemu nilai N N2 nya Berapa nih Nah N2 nya Adalah 6 Tambah N1 N1 nya dari berapa 12 Maka dari sini jumlah siswa putrinya adalah 18 siswa Jadi kalau ditanya berapakah jumlah Total siswa dari kelas itu Ya jumlahkan aja Jumlah siswa putra ditambah putri Berapa 12 untuk yang putra ditambah 18 untuk yang putri Jadi sama dengan 30 20 siswa Sekian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati